KPU Mwaro Jambi menerima pengganti logistik yang mengalami kerusakan dari penyedia. Logistik yang diterima tersebut yakni kotak suara dan bilik suara. 75 kotak suara yang rusak dan 5 bilik suara yang mengalami kerusakan pada masa penyortiran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mwaro Jambi telah diganti oleh penyedia logistik pemilu. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mwaro Jambi Supriyadi mengatakan Pergantian logistik kotak suara yang diterima KPU telah dilakukan perakitan dan siap untuk didistribusikan ke tempat pemungutan suara. Pada satu hari jelang pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang. Selain kotak suara dan bilik suara, KPU juga menerima 3 botol tinta dan 4.000 sekel dari penyedia. Perusakan logistik pertama kotak suara 75 kemarin sudah datang penggantiannya kemudian sudah diambil rusaknya, diganti dengan yang baru sudah disampaikan ke Pemilu Jambi dan sudah dirakit sekarang ini. Begitu juga dengan bilik. Untuk kelengkapan logistik pemilihan umum serentak 2024 mendatang, hingga kini KPU Mwaro Jambi masih menunggu surat suara dari KPU Republik Indonesia. Pada awal bulan November lalu, KPU Mwaro Jambi telah menyampaikan lampiran surat suara yang akan dicetak untuk pemilihan legislatif DPRD Mwaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih.